Selamat berjumpa kembali, kita lanjutkan ekonomi manajerial bagian ke-22, yaitu tentang optimasi dalam ekonomi manajerial dengan menggunakan turunan parsil. Turunan parsil itu adalah satu turunan pertama, yaitu di mana fungsinya terdiri pada dua variable atau lebih. Sebagai contoh adalah berikut ini. Optimasi dengan turunan parsil, disini ada fungsi laba, yaitu fungsi dari X dan Y, yaitu 80X minus 2X kuadrat minus XY minus 3Y kuadrat plus 100Y. Nah ini karena disini ada dua variable yaitu X dan Y, maka kita akan turunkan masing-masingnya secara parsil, yaitu terhadap X dan terhadap Y. Pertama-tama kita turunkan terhadap X yaitu adalah 2P per 2X sama dengan ini turunkan terhadap X menjadi 80, ini menjadi 4X, kemudian ini menjadi minus Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah turunan terhadap Y, kalau turunan terhadap Y berarti X-nya dianggap konstan, berarti disini adalah yang ada Y-nya yaitu minus X kemudian minus 6Y kemudian plus 100 sama dengan 0. Jadi kita sudah mempunyai dua persamaan dengan dua bilangan dengan dua variable yang akan kita cari nilainya. Untuk itu maka disini kita akan usahakan menghilangkan salah satu variable-nya yaitu adalah Y-nya, yaitu dari yang pertama ini, yang pertama-pertama ini kita kalikan dengan minus 6, itu menjadi minus 480 plus 24X kemudian plus 6Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua ini tetap, ini berakhirnya saja kita susun menjadi 100, minus X kemudian minus 6Y sama dengan 0. Kemudian ini kita jumlahkan, maka Y-nya habis, kemudian ini dijumlahkan menjadi minus 380, ini menjadi plus 23X sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 380 dibagi dengan 23, itu sama dengan 16,52. Kemudian nilai X-nya ini kita masukkan ke dalam salah satu persamaan, di dalam hal ini persamaan yang pertama yaitu 80 dikurangi 4 kali 16,52 kemudian minus Y sama dengan 0. Maka kita dapatkan Y-nya adalah 80 dikurangi 66,08 sama dengan 13,92. Jadi kita sudah dapatkan nilai X dan Y-nya. Maka laba maksimumnya yaitu pada X sama dengan 16,52 dan Y sama dengan 13,92. Jadi labanya adalah yaitu 80 kali X yaitu 16,52 minus 2X kuadrat ya 16,52 kuadrat dikurangi 16,52 dikalikan 13,92 yaitu Y-nya. Kemudian minus 3y kuadrat, ini 3y kuadrat ditambah 100 kali Y. Hasilnya adalah labanya menjadi 1356,52. Jadi begitulah caranya bagaimana kita melakukan optimasi dengan menggunakan turunan parsial. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!